Ketua Prodi Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Lampung Mangkurat dari perwakilan mahasiswa. Untuk saudara Koidazi, kami persilakan. Universitas Lampung Mangkurat, Dr. Iwan Aflani, Magister Kesehatan Specialist Forensik, Sarjana Hukum. Dr. Istiana, MKS, sebagai wakil dekan bidang umum dan juga keuangan. Yang saya hormati, Ketua Program Studi Ilmu Keperawatan atau yang mewakili, dan yang kami hormati... Terima kasih banyak, dan harapan saya untuk kedapannya adalah semoga dari kami, pihak mahasiswa, dan juga pihak dosen dapat... Terima kasih sebelumnya kepada seluruh panitia karena telah mempersilahkan saya untuk mewakili saudara dapak. Salam sejahtera buat kita semua, yang saya hormati para wakil dekan, wakil dekan satu, dokter yang mewakili. Yang saya hormati para Ketua Program Studi yang hari ini telah berhadir juga, Dr. Lena Rosida dari PSPD. Bagai bentuk simbolis dari pembukaan opening disnatalis Fakultas Kedokteran Universitas Lamu Mangku Radyan K30. Baik, untuk pelepasan penerbangan burung merpati, kita akan hitung mundur bersama-sama. Tiga, dua, satu. Yeay, selamat ulang tahun. Tiga, satu. Persiapannya tentu saja ini adalah kolaborasi ya, antara pihak mahasiswa dan juga pihak dosen. Kami menyelaraskan adanya konsep, sehingga terbentuknya ada acara kegiatan disnatalis ini, yang terlaksana secara luring dan juga daring. Tentu saja kegiatan hari ini berjalan secara luring, tapi tentu saja kami menggunakan adanya protokol yang aman. Jadi bisa dilihat kami di sini menggunakan adanya semuanya masker dan juga ada pengecekan kesehatan. Lalu untuk kegiatannya ini kemungkinan akan berlangsung sampai bulan November, tapi akan kebanyakan kegiatannya akan berlangsung secara daring, ataupun dalam jaringan, online bisa dikatakan ya. Jadi akan terlaksana secara aman dan juga berjauhan. Kegiatan pada hari ini adalah pembukaan disnatalis pengumpas kedokteran SKULM yang ke-30. Jadi kegiatan ini dirancang sedemikian rupa untuk beradaptasi dengan kondisi pandemi COVID yang sedang menimpa daerah kita pada saat ini. Tentunya kami juga berharap kegiatan ini, walaupun banyak dilaksanakan secara luring dan kombinasi secara daring, tidak mengurangi kehikmatan dan makna dari acara ini.